Assalamualaikum Sobat Youtube Alhamdulillah bikin seplak lagi seplak lagi, tidak pernah bosan semua suka ini seplaknya beda dari yang lain karena saya menggunakan kerupuk makaroni yang bentuknya mirip banget dengan makaroni sayur tapi ini makaroni yang dikoreng saya pakai yang ini ternyata rasanya endul kenyal banget tapi harus lama banget merebusnya mari kita coba ada cabainya mantul kalau kurang pedas bisa ditambahkan rawit yang utuh itu tinggal di becek-becek ini sudah pakai rawit keriting cabai merah keriting karena mahal cukup tiga aja monggo yang mau bikin juga enak daripada beli satu resep bisa untuk sekeluar ini ini bentuknya seperti ini kerupuknya tidak seperti kerupuk padangomnya ini merebusnya lama banget ini bahan lain seperti biasa ada cabai merah keriting tiga buah sudah saya iris yang lain cabai rawit kencurnya agak banyak saya suka ini setelah saya potong-potong saya tambahkan satu sendok makan selesai selesai boleh di blender kalau males ini sawinya juga dapat dikasih tidak beli saya pakai semaja biar banyak sayurnya panaskan minyak tumis bumbu halis tumis sampai harum aromanya nanti resep lengkap ada di kolom deskripsi terus aja tumis ini bumbunya kurang kemiri tidak ada mestinya harus pakai kemiri lebih kental bumbunya masukkan satu gelas air sisa ulekan bumbu di cobek saya siram dengan air lalu saya masukkan ke sini tunggu mendidih dulu baru pecahkan satu putih telur ratakan antara kuning dan putih pelang-pelang jangan diorak-arik dulu sebelum setengah matang biar tekstur telurnya tetap kelihatan tidak hancur nah ini setelah setengah matang baru diorak-arik masukkan air kurang lebih 500 milion aduk-aduk lagi tutup biar secepat mendidih ini setelah mendidih masukkan potongan sosis terus tulip pakai bakso juga ini tambahkan gula sesuai selera toppingnya ini ada tips saya tambahkan pewarna merah cabai opsional ya biar tambah cantik warnanya masukkan batang sawi duluan aduk-aduk setelah sedikit layu nanti sayur daunnya belakangan biar tidak over setelah mendidih masukkan makaroni kerupuk yang sudah lunak opsional kerupuknya ya boleh coba ini tidak cepat lembek nah ini sudah siap terakhir masukkan daun sawi tenggelamkan biar sedikit layu matikan api siap disajikan selamat mencoba terima kasih yang sudah hadir semoga bermanfaat bagi yang baru hadir saya mohon dukungannya dengan like share komen dan juga subscribe semoga menjadi ladang pahala jangan lupa juga tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video selanjutnya insyaallah mumpung masih hangat mari kita nikmati bersama-sama karena seplak lebih nikmat dinikmati saat hangat selamat mencoba terima kasih sekali lagi akhirun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih